zikir itu merupakan repressing yang tidak ada tandingannya bukan berbalik biasanya jadi pingin repressing kedudukan loh ingin repressing ya karena saya hari-hari saya saya berpikir aja melulu hari-hari saya ngaji hari-hari saya sholat hari saya baik baca Quran saya sekarang mau repressing innalillahi wa'idhalijun ini bukti bahwa orang semacam ini dalam ibadahnya itu merasa di penjara di dalam berfikirnya itu merasa di penjara tidak merasa nikmat tidak merasa bahagia berdekatan dengan Allah berkomunikasi dengan Allah curhat kepada Allah Alhamdulillah 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 Wa akmaliha wa atammiha Wa huwa wujudu sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Alhamdulillah Alladhi ja'alana min ummati hadhal habibil a'zam Wa rasulil akram sayyidina wa maulana muhammad Walhamdulillah Alladhi hadana lima yuhibbu wa yareda Waladhi hadana lil imani wal islam Wa hada man shaa min ibadihi lil ihsan Wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala An yukrimana bil ihsan Wa bi kamali thalika kulli Hatta nalqa rabbana jalla wa ala ala thalik Wa as'adu an la ilaha illallah wa hadahu la sharika lah Wa as'adu anna sayyidina wa nabiyina muhammadan Abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya Allahumma salli wa sallim wa barik Umar ala ibadahi da'arihil azim wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alihil azim Amma ba'du Faya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqadu fazal muttaqun Para jamaah sekalian Alhamdulillah kita Bersyukur kepada Allah Bahwa Kita Diberi hidayah Dan diberi kekuatan Ya'anya taufik Untuk menjalankan Dan mengikuti hidayah tersebut Dari Allah Hidayah Yang berupa iman Yang berupa islam Yang berupa ihsan Hidayah Yang berupa ilmu Allah Yang berupa pengamalan terhadap ilmu Baik amal Batiniyah maupun amal Badaniyah Zahiriyah Termasuk bagian daripada pengamalan Adalah al-akhlaqul karimah Termasuk Dari bagian pengamalan Adalah da'wah Adalah ta'lim Adalah tabliq Adalah amar Bil ma'ruf Dan nahi'anil munkar Juga ta'usiyah Nasihat-nasihat Kepada yang lain Ini bagian Daripada Amal Ma'ana wa'amilus sholihat Sudah mencakup Kepada Al-akhlaqul karimah Ma'ana wa'amilus sholihat Mencakup Juga Da'wah Tabliq Namun kadang Dipecah oleh Allah Diperinci Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Secara khusus Memerintahkan da'wah Secara khusus Memerintahkan Tabliq Secara khusus Memerintahkan ta'usiyah Ini ketika Ditafsir Ketika dijam'u Dikumpulkan Maka Di dalam makna Amal sholihat itu Sudah mengandung Semua unsur Mencari ilmu Amal sholihat Mengamalkan ilmu Amal sholihat Menyampaikan ilmu Mengajarkan ilmu Amal sholihat Begitu pula Di dalam Ma'ana taqwa Ma'ana ta'at Ma'ana ibadah Sudah mencakup Semua Anugrah Hidayah adalah Anugrah Yang termahal Kita Wajib Mensyukurinya Dan kita Wajib terus Berupaya Mencari Hidayah tersebut Dengan cara Kita Berguru Kepada Ulama' Mengkaji ilmu Allah Mencari Hidayah Dari Allah Melalui Ulama' Melalui Guru-guru Kita Baik dari Sisi Keilmuan Lalu Sisi Pengamalan Termasuk Sisi Pendakwahan Ini Cara Mencari Hidayah Lalu Setelah Itu Kita Mujahada Yaitu Memerangi Hawa Nafsu Kita Memerangi Setan Dan Memerangi Dunia Yang Menggoda Terus Kepada Hati Kita Agar Hati Kita Lalai Agar Hati Kita Tidak Mengingat Allah Agar Hati Kita Tidak Mau Beribadah Kepada Allah Kita Harus Perangi Yang disebut Dengan Mujahada Jadi Kita Punya Guru Terus Kita Rajin Ngaji Mencari Ilmu Dan Kita Mujahada Mujahada Saja Tanpa Punya Guru Tidak Kan Bisa Kalau Sudah Punya Guru Kita Ngaji Oke Tanpa Mujahada Juga Akan Sulit Namun Pokoknya Tentu Adalah Punya Guru Dulu Pokoknya Untuk Mendapatkan Hidayah Itu Ulama Alim Amil Biilmi Murabi Mursyid Ulama Yang Mengamalkan Ilmunya Yang Mentarbiah Kita Ulama Yang Mursyid Yang Terus Memberikan Arahan Arahan Kepada Hati Kita Nah Ini Yang Paling Pokok Yang Keilmuan Ulama Ini Tersambung Ya Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Melalui Guru Gurunya Yang Terpercaya Lalu Yang kedua Adalah Mujahadah Mujahadah Itu Adalah Kita Berjuang Memerangi Setan Memerangi Hawa Nafsu Memerangi Tipuhan Dunia Karena Di dalam Perjalanan Kepada Allah Jalla Jalla Luhu Wahdah Itu Pasti Dirintangi Oleh Setan Setan Cara Menghalanginya Dengan Jaring Jaring Alat Alat Yang Diperalatnya Adalah Hawa Dan Nafsu Dan Dunia Hawa Keinginan Nafsu Amarah Dan Dunia Ini Yang Diperalat Oleh Setan Untuk Meluluskan Visi Misinya Agar Bani Adam Manusia Dan Bangsa Jin Tidak Ada Yang Menyembah Allah Agar Tidak Mengenal Allah Agar Tidak Dekat Dengan Allah Agar Tidak Bisa Meraih Cintanya Allah Ridanya Allah Sayangnya Allah Ampunan Allah Keberkahan Dari Allah Pertolongan Allah Hidayah Allah Agar Agar Tidak Meraih Pertemuan Dengan Allah Nanti Di Surga Agar Tidak Meraih Kenimatan Yang Abadi Di Surga Kebahagiaan Yang Abadi Di Surga Nah Caranya Setan Itu Memperalat Hawa Nafsu Dan Dunia Yang Ada Pada Diri Kita Maka Siapapun Yang Ingin Sampai Kepada Allah Ta'ala Mau Tidak Mau Harus Mujahadah Harus Jihad 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 Itu Berperang Memerangi Syatan Yang Ada Pada Diri Kita Memerangi Hawa Nafsu Memerangi Dunia Ini Mujahadah Mujahadah Itu Merupakan Kunci Yang Doruri Kunci Yang Mau Tidak Mau Harus Di Pegang Oleh Setiap Hamba Allah Yang Mau Berangkat Menuju Allah Karena Tidak Bisa Kita Tanpa Itu Mau Tidak Mau Karena Dalam Perjalanan Kepada Allah Itu Pasti Digoda Oleh Syaitan Pasti Juga Dirintangi Oleh Hawa Nafsu Oleh Keinginan Yang Ada Pada Diri Kita Ingin Itu Ingin Ini Dan Sebagainya Dirintangi Juga Dengan Amarah Dirintangi Dengan Tipuan Tipuan Dunia Yang Terus Mengajak Kepada Kita Agar Kita Mencintai Dunia Agar Kita Sibuk Dengan Dunia Agar Hati Kita Fikiran Kita Terpusat Kepada Dunia Intinya Agar Hati Kita Lalai Kepada Allah Agar Kita Tidak Mengenal Allah Kalau Sudah Mengenal Agar Tidak Bisa Sempurna Pengenalannya Agar Cacat Pengenalannya Agar Ternodai Pengenalannya Dengan Warna Warni Masyiat Dalangnya Adalah Setan Ini Dalang Jadi Musuh Yang Paling Inti Adalah Setan Yang Diperalat Oleh Setan Adalah Hawa Nafsu Dan Dunia Cara Cara Untuk Sampai Kepada Allah Adalah Dengan Memerangi Yang Empat Ini Musuh Manusia Dan Bangsa Jin Yang Sesungguhnya Ada Empat Apa Dedengkotnya Dalangnya Adalah Setan Lalu Hawa Keinginan Nafsu Amarah Dan Dunia Maka Tidaklah Mungkin Kita Bisa Sampai Kepada Allah Tanpa Kita Memerangi Ini Musuh Yang Empat Siang Dan Malam Harus Terus Memeranginya Nah Di Dalam Mujahadah Memerangi Ini Kita Tidak Akan Kuat Tanpa Kita Pertama Tama Menguatkan Tujuan Menguatkan Cita-cita Dalam hati Kita Apalagi Kalau Tidak Tidak Punya Tujuan Harus Ditanamkan Dulu Yang Belum Punya Tujuan Tanam Dulu Tujuan Cita-cita Yang Tertinggi Yang Yaitu Ingin Bertemu Dengan Allah Tujuan Tertinggi Harus Ditanamkan Ingin Kenal Dengan Allah Ingin Dekat Dengan Allah Ingin Bisa Meraih Ridha Allah Cintanya Allah Sayangnya Allah Ini Yang Harus Ditanamkan Di Dalam Jiwa Tujuan Ini Orang Kan Cita-cita Hanya Sampai Di Dunia Kebanyakan Itu Dijadikan Cita-cita Dunia Ini Jangan Dijadikan Cita-cita Dunia Ini Harus Dijadikan Alat Atau Bekal Ibadah Bekal Untuk Sampai Kepada Cita-cita Dunia Itu Jangan Dijadikan Cita-cita Apa Cita-cita Kamu Cita-cita Saya Ingin Jadi Pejabat Di Dunia Jangan Dijadikan Cita-cita Cita-cita Saya Ingin Jadi Konglomerat Orang Yang Paling Kaya Itu Jangan Dijadikan Cita-cita 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 Saya Ingin Jadi Ilmuwan Terkenal Di Dunia Jangan Dijadikan Cita-cita Cita-cita Saya Ingin Punya Gelar Profesor Doktor Insinyur Dan Sebagainya Jangan Dijadikan Cita-cita Pokoknya Yang Berkaitan Dengan Dunia Ingat Jangan Dijadikan Cita-cita Hanya Boleh Dijadikan Alat Bekal Untuk Sampai Kepada Cita-cita Kenapa Tidak Boleh Dijadikan Cita-cita Karena Dunia Itu Bukan Puncak Karena Kita Akan Meninggalkan Dunia Dan Dunia Suatu Saat Akan Disirnahkan Oleh Allah Kita Semua Manusia Akan Dipindahkan Kepada Kehidupan Akhiran Kehidupan Dunia Semua Akan Fana Sehebat Apapun Di muka Bumi Tetap Akan Meninggalkan Dunia Dan Seisinya Akan Meninggalkan Kehidupan Dunia Dalam Waktu Yang Singkat Kita Cita-cita Omanya Jadi Profesor Tidak Lama Kemudian Kita Meninggalkan Dunia Dan Seisinya Sehingga Sia-sia Semua Yang Dicita-citakan Yang Dicita-citakan Runtuh Semuanya Luluh Lantah Lenyap Karena Kitanya Akan Meninggalkan Dunia Dan Dunianya Suatu Saat Akan Disirnahkan Kenapa Yang Fana Dijadikan Puncak Cita-cita Puncak Tujuan Kan Jadi Tujuan Itu Harus Kepada Yang Langgeng Jangan Jangan Kepada Yang Fana Tujuan Itu Harus Kepada Yang Sempurna Jangan Kepada Yang Lemah Dan Serba Kurang Siapa Yang Sempurna Yang Sempurna Itu Yang Menciptakan Dunia Dan Yang Menciptakan Akhirat Yang Mengatur Kehidupan Ahli Dunia Dan Ahli Akhirat Yang Menciptakan Bumi Dan Langit Yang Menciptakan Aras Dan Kurusinya Yang Menciptakan Surga Dan Rakanya Yang Menciptakan Roh Mahfud Dan Kalam Yang Menciptakan Alam Semesta Semua Alam Semesta Ini Semuanya Makhluk Diciptakan Diciptakan Oleh Sang Khalik Jalla Jalalu Wahda Tidak Mungkin Ini Semua Alam Semesta Ada Tanpa Ada Zat Yang Mengadakannya Tidak Mungkin Juga Teratur Tanpa Ada Zat Yang Mengaturnya Dia Allah Yang Menciptakan Semua Alam Semesta Ini Yang Bersifat Dengan Segenap Sifat Kesempurnaan Yang Maha Suci Dari Seluruh Sifat Kekurangan Yang Mana Tiada Tuhan Yang Hak Disembah Kecuali Dia Dialah Allah Yang Maha Kekal Maha Abad Dialah Allah Yang Maha Sempurna Dan Maha Suci Dialah Allah Yang Maha Awal Tiada Permulaannya Yang Maha Akhir Tiada Ujungnya Dialah Allah Yang Menciptakan Seluruh Alam Semesta Dan Yang Mengaturnya Yang Menguasainya Yang Merajainya Yang Mengurusnya Dan Yang Memilikinya Yang Terus Mengawasinya Inilah Yang Yang Disebut Cita-cita Yang Paling Tinggi Itu Kalau Cita-cita Yang Paling Tinggi Itu Hanyalah Sebatas Dunia Dan Hanyalah Sebatas Makhluk Ciptaan Sang Khali Siapapun Apapun Dimanapun Dan Kapanpun Namanya Ciptaan Sang Khali Makhluk Maka Cita-cita Itu Semuanya Rendah Murah Namanya Cita-cita Murahan Cita-cita Yang Agung Ketika Cita-cita Itu Kepada Yang Maha Sempurna Dan Tidak Ada Yang Maha Sempurna Kecuali Allah Jalla Jalal Wahda Maka Pertama Tama Harus Menanamkan Dulu Cita-cita Ini Al Maqsidul A'la Tujuan Yang Paling Tinggi Itu Apa Tujuan Tujuan Selain Daripada Al-A'la Yang Paling Tinggi Hanya Boleh Adalah Ketika Tujuan Itu Untuk Menyampaikan Kepada Tujuan Yang Paling Tinggi Tujuan Yang Paling Tinggi Adalah Hanya Allah Jalla Jalal Wahda Apa Cita-cita Kita Cita-cita Saya Adalah Allah Artinya Cita-cita Saya Adalah Bertemu Dengan Allah Selalu Bersama Allah Dekat Dengan Allah Disayang Allah Dicintai Allah Diridui Allah Ini Cita-cita Tertinggi Setelah Itu Silahkan Kita Punya Tujuan Kepada Yang Di Bawahnya Tapi Untuk Sampai Kepada Allah Saya Punya Tujuan Berbisnis Nah Tapi Semuanya Untuk Sampai Kepada Allah Saya Punya Tujuan Jadi Pejabat Ingat Untuk Sampai Kepada Allah Saya Tujuan Saya Punya Tujuan Ingin Punya Gelar Tapi Untuk Sampai Kepada Allah Nah Harus Ditanamkan Dulu Cita-citanya Orang Yang Di Dalam Hatinya Tidak Jika Tidak Ada Cita-cita Kepada Allah Jalla Jalalu Wahidah Maka Tidak Mungkin Dia Bisa Melangkah Kepada Allah Tidak Mungkin Karena Tidak Ada Cita-cita Kepada Allah Bagaimana Mungkin Kakinya Bisa Melangkah Kepada Allah Maka Segala Bentuk Peribadahan Kepada Allah Pasti Akan Berat Kenapa Karena Kapan Hatimu Punya Cita-cita Kepada Allah Bagaimana Mungkin Kamu Ingin Melangkah Kepada Allah Cita-cita Kepada Allah Juga Tidak Ada Hatimu Hanya Punya Cita-cita Kepada Dunia Hanya Punya Cita-cita Kepada Keniamatan Dunia Keindahan Dunia Maka Tidak Mungkin Kamu Bisa Melangkah Untuk Bertemu Dengan Allah Langkah Kepada Allah Tidak Mungkin Bisa Kenapa Karena Tidak Ada Cita-cita Cita-cita Di dalam Hatimu Kepada Allah Dunia Dan Allah Adalah Dua titik Yang bertolak Belakang Ketika Hatimu Punya Cita-cita Kepada Dunia Maka Kamu Tidak Mungkin Bisa Berangkat Kepada Allah Ingat Kalau Hatimu Punya Cita-cita Kepada Dunia Maka Tidak Mungkin Kamu Bisa Melangkah Kepada Allah Kalau Kamu Lalu Beribadah Beribadah Kepada Siapa Beribadah Kepada Allah Maka Kamu Akan Merasakan Sesuatu Yang Sangat Berat Dan Kamu Akan Memandang Ibadah Itu Tidak Ada Manfaat Buat Apa Ibadah Buat Apa Hadir Dalam Majlis Ilmu Buat Apa Ilmu Agama Buat Apa Agama Buat Apa Rajin Sholat Buat Apa Rajin Puasa Buat Apa Sahum Buat Apa Nah Ini Orang Orang Yang Tidak Punya Cita-cita Kepada Allah Jalla Jalla Lahu Wah Hadah Tidak Pahami Oleh Kita Makanya Kita Harus Tahu Kenapa Ibadah Ini Berat Solat Berat Saum Berat Kok Baca Quran Berat Zikir Berat Baca Salawat Berat Kenapa Berat Karena Di dalam Hati Belum Ada Cita-cita Yang Tinggi Kepada Allah Ingat Sudah Ada Tujuan Kepada Allah Ingin Rida Allah Sudah Ada Namun Masih Merupakan Cita-cita Yang Tinggi Hanya Keinginan Keinginan Yang Rendah Yang Lemah Keinginannya Sementara Yang Keras Keinginannya Adalah Kepada Dunia Ketika Keinginan Kepada Dunia Lebih Kuat Ketimbang Keinginan Kepada Allah Jalla Jalla Ahli Wahda Maka Ibadah Pasti Akan Berat Dan Memandang Ibadah Itu Tidak Manfaat Maka Lahirlah Sifat Menjauh Dari Agama Menjauh Dari Ulama Tidak Tidak Ada Keinginan Kenal Dengan Ulama Dekat Dengan Ulama Apalagi Mencari Ilmu Kepada Ulama Kan Punya Anak Tidak Punya Cita-cita Ingin Dipesantrenkan Kepada Ulama Tidak Ada Cita-cita Sama Sekali Tidak 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 Atau Memandang Pesantren Itu Adalah Hanya Sebagai Pendidikan Darurat Anak Saya Karena Sudah Badung Tidak Di Sekolah Kan Tidak Jujur Juga Sudah Pemparkan Ke Pesantren Seolah Pesantren Itu Cara Emergency Exit Cara Darurat Sehingga Bentuk Memasantren Anak Dengan Perasaan Di dalam Hati Dengan Pengagungan Kecintaan Kepada Ilmu Allah Yang mana Ini Merupakan Cinta Kepada Allah Tidak Ada Di Dalam Hati Tidak Ada Sehingga Banyak Orang Yang Memasantren Anaknya Sabodoh Karena Saya Hanya Menyelamatkan Hanya Saya Ingin Supaya Saya Tidak Terganggu Karena Anak Saya Badung Kalau Anak Saya Di rumah Badung Jadi Saya Terganggu Saya Mau Bisnis Terganggu Saya Mau Ngantor Terganggu Pusing Kepada Fikiran Saya Tapi Kalau Saya Titipkan Di Pesantren Jadi Saya Tenang Saya Bisnis Tenang Saya Tenang Sampai Disitu Jadi Karena Saya Ingin Senang Saja Di Rumah Supaya Tidak Ruwet Soalnya Anak Saya Badung Kalau Tidak Dipesantren Sehingga Sehingga Karena Memang Hati Orang Tua Yang Gak Ada Cinta Kepada Allah Orang Tuanya Hanya Mau Menitipkan Anak Mau Menitipkan Anak Aja Orang Tuanya Juga Mau Ngaji Kadang Orang Tunya Juga Urusan Salat Orang Tuanya Gak Bener Jarang Sholat Orang Tuanya Tapi Anak Dipesantren Karena Supaya Saya Rehat Orang Tuanya Malah Sibuk Dengan Dunia Cinta Dunia Ada Sibuk Dengan Jabatan Anak Dipesantren Kan Karena Apa Bukan Karena Mencintai Allah Allah Segala Bukan Karena Saya Ingin Tenang Ini Anak Saya Di Badung Kalau Tidak Dipesantren Kan Ini Orang Tuanya Gak Mau Kenal Dengan Ulama Gak Mau Dekat Dengan Ulama Gak Mau Gak Dekat Dengan Ulama Gak Ada Kerinduan Kepada Ulama Ingin Ngaji Dengan Ulama Ini Saya Mau Ngaji Kepada Ulama Ini Anak Saya Ngaji Kepada Ulama Saya Ingin Ngaji Juga Kepada Ulama Gak Ada Cita Itu Paling Kalau Kepondok Ingin Ketemu Dengan Anak Saya Sudah Saya Mau Ngasih Duit Sama Anak Saya Mengasih Bekal Sama Anak Saya Sudah Ada Cita Cita Ingin Dekat Dengan Ulama Tidak Ada Lebihnya Lagi Karena Ilmu Allah Karena Allah Bukan Segalanya Bukan Tujuan Yang Utama Sehingga Anak Dilemparkan Ke Besantren Sehingga Tidak Peduli Lagi Kepada Anaknya Mau Hidup Mau Mati Tidak Sedikit Seperti Itu Tidak Peduli Sama Anaknya Sehingga Tidak Mau Membiayai Anaknya Ada Yang Sampai Seperti Itu Seti Timi Dipesantren Biar Dikasih Makan Oleh Pihak Pesantren Biar Diurus Oleh Pihak Pesantren Biar Dididik Oleh Pesantren Saya Senang Senang Di rumah Senang Senang Sibuk Dengan Dunia Nonton TV Chattingan Dengan Sebagai Siadansi Bek Hiburan Saya Tenang Di rumah Itu Kalau Ada Anak Saya Aduh Ruwet Saya Ini Sudah Maka Saya Taruh Anak Saya Dimana Sudah Masa Bodoh Biar Dikasih Makan Oleh Pesantren Biar Diurus Biar Dididik Oleh Pesantren Ini Lebih Parah Lagi Ini Lebih Parah Lagi Ini Terjadi Ini Terjadi Di Di Zaman Kita Ini Kenapa Kenapa Karena Memandang Pesantren Itu Adalah Tempat Pembuangan Yang Terbaik Tempat Apa Pembuangan Yang Terbaik Itu Pesantren Karena Orang Tuhanya Tidak Ada Hub Cita Kepada Allah Tidak Ada Allah Sebagai Cita-cita Yang Paling Puncak Di Dalam Hatinya Tidak Ada Cita-citanya Hanya Dunia Cita-citanya Kalau Orang Di Dalam Hatinya Sudah Mengenal Allah Tertanam Di Dalam Hatinya Cita-cita Yang Tertinggi Adalah Bertemu Dengan Allah Maka Segala Urusan Yang Berhubungan Dengan Allah Akan Menjadi Sesuatu Teragung Di Dalam Hatinya Sesuatu Yang Termulia Di Dalam Hatinya Menjadi Kebanggaan Yang Tiada Bandingannya Menjadi Anugerah Yang Tiada Bandingannya Dalam Pandangan Hati Sehingga Memandang Ulama Hati Mengagungkan Ahli Ilmu Memandang Ilmu Yang Diajarkan Oleh Ulama Adalah Ilmu Allah Ilmu Itu Diagungkan Betul Betul Sehingga Siap Mengerahkan Jiwa Dan Raga Harta Benda Untuk Mendapatkan Ilmu Allah Anak Anak Saya Saya Pesantren Karena Ta'zim Karena Yakin Karena Cinta Kepada Allah Siap Saya Mengorbankan Segalanya Demi Anak Saya Mendapatkan Rito Allah Demi Anak Saya Ini Bisa Kenal Dengan Allah Kan Ini Orang Tua Yang Benar Dan Saya Pun Juga Ingin Berguru Kepada Ulama Lalu Orang Tua Itu Rajin Ngaji Juga Bahkan Merasa Sedih Dirinya Merasa Menyesal Bahwa Dulu Tidak Pernah Mesantren Nah Sekarang Sebelum Saya Mati Ternyata Langkah Saya Salah Memanage Hidup Ini Saya Salah Kenapa Hati Saya Dicurahkan Untuk Dunia Kenapa Tubuh Saya Dicurahkan Untuk Dunia Padahal Kita Akan Meninggalkan Dunia Saya Akan Meninggalkan Dunia Dunia Ini Semua Fana Dan Setelah Sadar Lalu Mengenal Allah Lalu Menjadikan Allah Itu Segalanya Menjadi Cita-cita Tertinggi Cita-cita Tertinggi Adalah Allah Jala Jalaluh Wahda Sehingga Saya Ingin Anak-anak Saya Bisa Kenal Kepada Allah Bisa Dekat Dengan Allah Bisa Mendapatkan Ilmu Allah Saya Pesantren Pesantren Itu Di dalam Pandangan Hatinya Masya Allah Suatu Tempat Pengemasan Berlian Pesantren Itu Tempat Pembuatan Apa Berlian Jadi Bukan Merupakan Pembuangan Yang Yang Apa Yang Paling Yang Paling Baik Bukan Tapi Pesantren Itu Merupakan Pengemasan Berlian Dalam Pandangan Hatinya Saya Saya Pesantren Anak Saya Saya Ikut Mau Ikut Ngaji Saya Ingin Dekat Dengan Ulama Guru Anak Saya Saya Ingin Dekat Saya Ingin Mendapatkan Ilmunya Seperti Anak Saya Kalau Ada Waktu Senggak Dan Saya Akan Sempatkan Waktu Dalam Hidup Saya Untuk Ikut Ngaji Walaupun Pesantren Kilat Ada Pesantren Kilat Saya Ikut Mesantren Saya Ikut Mesantren Sengaja Diminij Hidupnya Seperti Itu Nah Karena Di dalam Hatinya Sudah Mengenal Allah Mulai Mengenal Keagungan Allah Hingga Allah Menjadi Cita-cita Yang Tertinggi Nah Jadi Sama-sama Dengan Yang Tadi Sama-sama Anaknya Dipesantren Kan Sama Itu Kan Dibiayaan Sama Dibiayai Sama Namun Beda Tujuannya Di dalam Hati Beda Pandangannya Di dalam Hatinya Beda Ada Yang Satu Yang Tadi Memandang Pesantren Itu Pembuangan Yang Baik Yang Terbaik Itu Kan Kalau Yang Satu Lagi Bukan Bahwa Pesantren Itu Pengemasan Berlian Anak Saya Biar Jadi Berlian Pengemasan Berlian Adalah Pesantren Tidak Ada Di Muka Bumi Pengemasan Berlian Kecuali Pesantren Pesantren Sehingga Apapun Yang Perlu Saya Korbankan Saya Korbankan Nah Ini Cita-cita Kepada Allah Ini Harus Menjadi Titik Tolak Menjadi Titik Tolak Di Dalam Hati Orang Yang Titik Tolak Bukan Allah Tidak Mungkin Dia Bisa Melangkah Kepada Allah Tidak Mungkin Bisa Merasa Ni'mat Bahagia Ketika Berbakti Beribadah Kepada Allah Tidak Mungkin Mau Berbakti Tapi Harus Jelas Bayarannya Mau Ibadah Tapi Harus Jelas Maka Ngopi Hentu Mau Ibadah Tapi Harus Jelas Ayah Duitan Mau Beribadah Tapi Harus Jelas Gitu Kan Maka Dahar Hentu Nah Mau Ibadah Tapi Harus Enak Tempatnya Nyaman Tempatnya Dan Sebagainya Itu Kan Mau Beribadah Mau Ngaji Tapi Harus Jelas Hujan Hentu Menuh Hujan Ah Tulus Gajinan Hei Jauh Menjauh Muah Hadir Nah Jadi Harus Harus Seperti Itu Baru Bisa Melangkah Ketika Ada Tawaran Tawaran Yang Disenangi Oleh Hawa Nafsu Kalau Tidak Ada Tawaran Tawaran Yang Disenangi Oleh Hawa Nafsu Karena Hati Ini Belum Cinta Kepada Allah Belum Mengagumkan Allah Allah Bukan Merupakan Cita-cita Yang Tertinggi Di Dalam Hatinya Keinginan Kepada Allah Mesti Lemah Maka Ini Harus Mas Mesti Dirayu Dengan Makan Mesti Ada Tawaran Tawaran Yah Dunia Wiyah Cocok Dengan Keinginan Kalau Tidak Ada Sudah Tidak Ada Ibadah Tidak Ada Ibadah Jadi Kalau Mau Ibadah Itu Yang Dilihat Ada Duitnya Enggak Yang Dilihat Enak Enggak Yang Dilihat Gitu Ada Makanan Minuman Enak Enggak Enggak Ini Yang Dilihat Bukan Allah Bahwa Mencari Ilmu Ini Mencari Ilmu Allah Karena Cita-cita Saya Adalah Allah Ingin Kenal Allah Ingin Dekat Dengan Allah Ingin Mendapatkan Cinta Allah Ingin Mendapatkan Ridu Allah In Mendapatkan Kasih Sayang Allah Semua Alam Semesta Ini Semuanya Adalah Bikinan Allah Diatur Oleh Allah Cita-cita Saya Dan Keberuntungan Saya Ketika Saya Bisa Dekat Dengan Yang Menciptakan Alam Semesta Bukan Bukan Dekat Dengan Alam Bukan Dekat Dengan Dunia Yang Allah Ciptakan Bukan Tapi Saya Bisa Dekat Dengan Yang Menciptakan Semuanya Inilah Cita-cita Saya Dimana Ilmunya Supaya Saya Bisa Kenal Dengan Allah Oh Ilmunya Ada Di Sana Walaupun Jauh Siap Saya Melangkah Kesana Sudah Dapat Ilmu Walaupun Dengan Pengorbanan Harta Benda Jiwa Raga Saya Senang Saya Akan Kejar Ilmu Itu Sudah Dapat Ilmu Harus Bagaimana Saya Sudah Dapat Ilmu Harus Diamalkan Siap Saya Mengamalkannya Akhirnya Khusuk Sholatnya Nikmah Dalam Sholat Khusuk Sahumnya Khusuk Baca Quran Khusuk Baca Salawat Dikir Siang Dan Malam Khusuk Kepada Allah Dunia Dalam Pandangannya Itu Semuanya Hina Dan Saya Sebentar Lagi Akan Meninggalkan Dunia Yang Kayak Pun Juga Meninggalkan Dunianya Yang Menghabiskan Umurnya Untuk Dunia Dia Adalah Orang Orang Yang Rugi Orang Orang Yang Rugi Sudah Mereka Dapatkan Malah Mereka Tinggalkan Masuk Ke Alam Barzah Yang Mencintai Dunia Yang Menjadikan Dunia Itu Cita-cita Tertinggi Masuk Alam Barzah Mana Yang Dijadik Dicitakannya Dibawakah Tidak Tidak Dibaw Tapi Orang Yang Dekat Dengan Allah Dimasukkan Ke Alam Barzah Alam Barzah Adalah Alam Yang Diciptakan Oleh Allah Seperti Alam Dunia Alam Yang Diurus Oleh Allah Yang Diatur Oleh Allah Seperti Alam Dunia Orang Yang Kenal Dengan Allah Masuk Alam Barzah Semakin Senang Kenapa Semakin Dekat Pertemuan Dengan Allah Karena Bertemu Dengan Allah Nanti Setelah Masuk Alam Barzah Lalu Masuk Alam Akhirat Di Alam Akhirat Nanti Masuk Ke Surga Disanalah Saya Bisa Bertemu Dengan Allah Semakin Kesana Semakin Mendekati Pertemuan Dengan Allah Maka Maka Ketika Mati Orang Yang Cinta Kepada Allah Tidak Akan Takut Mati Senang Dia Kenapa Ini Karena Saya Sudah Mendekati Tidak Mungkin Saya Bisa Bertemu Dengan Allah Kalau Tidak Di Surga Tidak Mungkin Saya Masuk Surga Kalau Tidak Pindah Dulu Ke Alam Akhirat Tidak Mungkin Masuk Alam Akhirat Kalau Tidak Melintas Alam Kubur Melih Masuk Alam Kubur Itu Namanya Mati Mati Itu Adalah Perpindahan Dari Kehidupan Dunia Kepada Kehidupan Barzak Nah Ini Proses Proses Untuk Bertemu Dengan Allah Jalla Jalla Luada Proses Untuk Bisa Meraih Segala Kenimatan Yang Abadi Dari Allah Jalla Jalla Luada Nah Orang-orang Yang Sudah Mengenal Itu Pasti Ibadahnya Akan Senang Kalau Dibawa Berdikir Akan Tenang Akan Tenang Dibawa Dikir Itu Dikir Itu Merupakan Hiburan Yang Tidak Bandingannya Dikir Dikir Itu Merupakan Refresing Yang Tidak Ada Tandingannya Bukan Berbalik Biasanya Saya Berdikir Suka Berdikir Ah Saya Pengen Refresing Kemana Ke Pantai Ah Saya Pengen Refresing Kemana Ke Cualini Ah Saya Pengen Refresing Kemana Ke Air Panas Jadi Pengen Refresing Pengen Refresing Kemana Kedupan Jadi Pengen Refresing Kedupan Loh Pengen Refresing Ya Karena Saya Hari-hari Saya Berdikir Raja Meluluk Hari-hari Saya Ngaji Hari-hari Saya Salat Hari-hari Saya Baca Quran Saya Sekarang Mau Refresing Innalillah Wa Innalijun Ini Bukti Bahwa Orang Semacam Ini Dalam Ibadahnya Itu Merasa Di Penjara Di Dalam Berdikirnya Itu Merasa Di Penjara Tidak Merasa Nikmat Tidak Merasa Bahagia Berdekatan Dengan Allah Berkomunikasi Dengan Allah Curhat Kepada Allah Tidak Merasa Bahagia Ketika Ada Dalam Amalan Yang Bisa Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Yang Bisa Memasukkan Kesorganya Allah Yang Bisa Menaikkan Derajat Di Sisi Allah Bukankah Ketika Salat Orang Seperti Itu Bukankah Ketika Hadir Dalam Majlis Seperti Itu Bukankah Dalam Zikir Dalam Baca Quran Salawat Seperti Itu Nah Karena Hatinya Tidak Mengenal Allah Hatinya Tidak Bercita-cita Kepada Allah Hatinya Kurang Cintanya Dan Ta'zimnya Kepada Allah Jalla Jalla Luh Wahda Maka Ibadah Dan Berjalan Melangkah Kepada Allah Itu Merasa Di Penjara Terpaksa Oleh sebab Itulah Si hati Masih Menuntut Ingin Refresing Apa Refresing Refresing Ketika Hati Bisa Lupa Dari Allah Masuk Kepantai Saya Terbebas Jadi Hati Lupa Dari Allah Itu Merupakan Kebahagiaan Innalillah Saya Bisa Maksiat Sesuka Saya Meninggalkan Wirid Meninggalkan Sholat Meninggalkan Dan Sebagainya Jadi Lupa Dari Allah Merupakan Kebahagiaan Terbalik Ini Lupa Dari Allah Merupakan Refresing Sekali Kalilah Saya Lupa Dari Allah Begitu Belum Memang Tidak Lama Walaupun Tidak Lama Alhamdulillah Bilangnya Begitukan Alhamdulillah Saya Nah Segar Sekarang Sudah Refresing Tiga Hari Refresing Kemana Kepantai Kedupan Kesitu Kesini Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Ketika Hati Lupa Dalam Tiga Hari Itu Alhamdulillah Jadi Sekarang Saya Melaksanakan Kegiatan Dikir Lagi Baca Quran Lagi Shalat Ngaji Dan Sebagainya Ya Yang Dianggapnya Itulah Yang Menjadikan Dirinya Penar Itulah Yang Menjadikan Dirinya Sumpok Ini kan Hatinya Pemikirannya Saja Sudah Terbalik Ini Dalil Bahwa Hatinya Belum Belum Cinta Kepada Allah Yang Sesungguhnya Belum Mengagumkan Allah Yang Sesungguhnya Belum Punya Cita-cita Yang Tinggi Kepada Allah Karena Kalau Orang Punya Cita-cita Yang Tinggi Kepada Allah Allah Segalanya Cinta Kepada Allah Paling Tinggi Paling Puncak Kedudukannya Maka Pasti Berdekatan Dengan Allah Adalah Kenikmatan Dan Hiburan Dan Kebahagiaan Yang Tidak Bandingannya Tidak Akan Mau Hati Lupa Dari Allah Sekejap Pun Tidak Akan Mahu Tamu Tamu Hati Tidak Lupa Dari Allah Jalla Jalalu Wahda Apalagi Maksiat Kepada Allah Jalla Jalalu Wahda Jadi Kenikmatan Kebahagiaannya Quran Wirid Masya Allah Salawat Ni'mat Hati Mengingat Allah Ni'mat Dalam Segala Keadaan Waktu Kerja Ni'mat Masya Allah Sebelum Tidur Sampai Tidur Bangun Tidur Ingat Allah Lagi Tidak Baca Quran Baca Salawat Salat Masya Allah Ni'mat Mencari dunia Hanya untuk Bekal Kebutuhan Di dunia Saja Bukan untuk Menumpuk Bukan untuk Menjadi orang Terkaya Tidak Buat apa Ditumpuk Lalu Ditinggalkan Mati Enggak Tidak Begitu pula Mendidik Anak Mendidik Anak Itu Adalah Untuk Mengenal Allah Ditanamkan Cita-cita Kepada Allah Di hati Anak Anak Juga Dididik Kemasalahan Dunia Bagaimana Cari Rizki Yang Halal Hanya Untuk Bekal Ibadah Bukan Untuk Menjadikan Anak Jadi Orang Kaya Tidak Tidak Ini orang Orang Yang Menjadikan InsyaAllah Cita-cita Tertingginya Adalah Allah Fahami Oleh kita Ini Ini kalimat Sangat penting Untuk Barometer Kita Jadi Mujahadah Memerangi Setan Hawa Nafsu Dan Dunia Tidak Akan Mampu Kalau Tidak Tertanam Dulu Cita-cita Kepada Allah Yang Tinggi Karena Cita-cita Yang Tinggi Kepada Allah Cinta Kepada Allah Ini Ta'zim Kepada Allah Ini Inilah Yang Akan Menepis Nanti Segala Kekuatan Kekuatan Setan Iblis Hawa Nafsu Dan Dunia Akan Ditepis Dengan Enteng Dengan Ringan Sehingga Mujahadah Tidak Terlalu Berat Ketika Hatinya Sudah Menggebu Gebu Punya Cita-cita Yang Tinggi Kepada Allah Jalajah Lalu Faham Tidak Faham Tidak Kalau Kita Punya Cita-cita Kepada Seseorang Siapapun Yang Merintangi Pasti Akan Di Halik Laku Tunggu Ganggu Masya Allah Gitu Kan Jadi Dengan Gampang Menepisnya Kalau Cita-citanya Tinggi Maka Cita-cita Ini Harus Ditanam Nah Perlunya Kita Punya Guru Dan Terus Kita Berdampingan Dengan Guru Berdekatan Dengan Guru Menerima Nasihat Dari Guru Itu Pertama-tama Untuk Menanamkan Cita-cita Itu Menumbuhkan Rasa Cinta Kepada Allah Ta'zim Kepada Allah Mengenalkan Hati Kita Kepada Allah Nah Itu Kalau Kita Tidak Punya Guru Yang Seperti Itu Yang Menenamkan Cinta Keyakinan Dan Ta'zim Di Dalam Hati Kepada Allah Pengenalan Kepada Allah Maka Tidak Mungkin Kita Bisa Mujahadah Memerangi Hawa Nafsu Sampai Kapanpun Tidak Bisa Kita Akan Selalu Kalah Oleh Hawa Nafsu Kita Akan Selalu Kalah Dengan Tipuan Dunia Yang Reksehan Akan Kalah Jangankan Dengan Tipuan Yang Besar Tipuan Yang Kecil Aja Akan Kalah Nah Maka Kita Perlu Dekat Dengan Ulama Terus Yang Mendidik Hati Kita Mentasjid Agar Hati Kita Ini Punya Cita-cita Yang Tinggi Kepada Allah Mencinta Ya Allah Makanya Di dalam Sebagian Hadith Ketika Sahabat Nah Ingin Mendapatkan Keyakinan Yang Sempurna Keyakinan Yang Sempurna Itu Artinya Juga Cinta Yang Sempurna Artinya Ta'zim Yang Sempurna Karena Ma'ana Yakin Dan Iman Yang Sempurna Kepada Allah Dan Rasulnya Adalah Juga Di Dalamnya Harus Berbaur Dengan Cinta Dan Ta'zim Yang Sempurna Pula Apa Apa Wasiat Rasulullah Sallallahu 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 Jadi Jadi Kalau Kamu Ingin Sempurna Keyakinan Kepada Allah Kamu Harus Sering Duduk Bersama Dengan Orang Orang Yang Yakin Kalau Kalian Ingin Cinta Sempurna Kepada Allah Harus Sering Duduk Dengan Orang Orang Yang Sempurna Kecintanya Kepada Allah Kalau Kalian Ingin Ta'zim Kepada Allah Yang Sempurna Kalian Harus Sering Duduk Dengan Orang Orang Yang Sempurna Ta'zim Kepada Allah Faham Ini Wasiat Rasul Kepada Sahabat Maka Sempurna Guru Dan Selalu Ketemu Dengan Guru Memandang Wajah Guru Hadir Dalam Majlis Guru Mendengarkan Nasihat Guru Ini Yang Terpenting Kunci Yang Paling Pertama Yang Mengenalkan Hati Kita Kepada Allah Menumbuhkan Cita-cita Tertinggi Kepada Allah Lalu Nanti Guru Mendoakan Kita Keberkahan Guru Kesalahan Guru Selalu Nanti Melimpah Kepada Kita Cahaya Dari Guru Asra Guru Selalu Nanti Melimpah Kepada Kita Maka Kita Akan Semakin Kuat Semakin Mampu Untuk Melawan Setan Semakin Mampu Untuk Melawan Hawa Nafsu Dan Dunia Lalu Tumbuhkan Setelah Itu Cita-cita Ada Guru Punya Tumbuhkan Semangat Untuk Mujahadah Memerangi Hawa Nafsu Lalu Juga Dengan Banyak Tafakur Dan Banyak Berdoa Banyak Berdikir Karena Dengan Banyak Tafakur Banyak Berdikir Dan Banyak Berdoa Ini Bagian Yang Menjadi Wasilah Kita Bisa Gampang Menepis Dan Melawan Setan Hawa Nafsu Dan Dunia Kita Bisa Melangkah Lebih Cepat Kepada Allah Jalla Jalla Lu Wada Sehingga Dalam Waktu Yang Lebih Cepat Kita Bisa Sampai Kepada Allah Bisa Ma'rifat Kepada Allah Sebelum Mata Kita Bisa Memandang Allah Di Surga Maka Hati Kita Di Dunia Sudah Bisa Memandang Allah Jalla Jalla Lu Wada Itu Caranya Harus Dengan Guru Lalu Cita-cita Yang Tinggi Kepada Allah Segalanya Menjadi Cita-cita Utama Lalu Mujah Hadah Lalu Banyak Tafakkur Dan Zikir Dan Berdoa Minta Kepada Allah Terus Minta Kepada Allah Lalu Ditambah Banyak Juga Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Ahlil Yakin Orang-orang Yang Ahlul Mahabbah Orang-orang Yang Ahlut Ta'zim Ahlut To'ah Nah Bersahabatlah Dengan Mereka Karena Persahabatan Dengan Mereka Akan Memperkuat Memperkuat Cita-cita Kita Akan Memperkuat Langkah Kita Untuk Berangkat Kepada Allah Jalla Jalla Semoga Kalimat Ini Manfaat Ya Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyempurnakan Hidayahnya Kepada Kita Semua Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Membimbing Kita Ya Menarik Kita Kepadanya Hati Kita Semoga Dikenalkan Oleh Allah Kepada Allah Didekatkan Oleh Allah Kepadanya Semoga Kita Mendapatkan Cintanya Allah Ridanya Allah Kasih Sayangnya Allah Barakah Allah Pertolongan Allah Petunjuk Allah Dan Segenap Anugerah Dari Allah Begitu Pula Anak Cucu Kita Begitu Pula Semua Saudara Saudara Kita Dan Semua Manusia Dan Bangsa Jini Yang Belum Mendapatkan Hidayah Semoga Allah Kasih Hidayah Yang Sudah Mendapatkan Hidayah Semoga Allah Sempurna Hidayah Al-Fatiha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbana Enfahna Bima Al-Lamtana Rabb Al-Limna Al-Ladhi Enfahuna Rabb Fajih Nah